Ya kalau kayak gini caranya, lebih baik saya aduin aja kalian sama yang punya abis. Kamu jangan kurang ajar ya, aku gak usah. Aku heran banget, kenapa omset tempat wisata aku yang di kota gelabang ini semakin lama semakin menurun, apa ada yang salah ya, tapi kalau menurut aku, pelayanannya sama seperti tempat wisata di kota yang lain, kenapa cuma di sini yang menurun, kalau kayak gini bisa tutup tempat wisata aku ini, aku harus menyelidikinya nih, ngomong-ngomong, wajahnya dimana ya, dari tadi aku cariin gak ada, itu dia Pak Cahil. Selamat pagi Pak Cahil. Mas, kapan datang? Kok gak kabarin saya, Mas? Kebetulan saya juga baru nyampe di sini, Pak. Oh iya, saya mau tanya, akhir-akhir ini kenapa omset di tempat wisata yang di kota gelabang ini menurun ya, Pak? Saya juga gak tau juga lo gimana ya, kalau masalah itu yang ngelola di sini kan bukan saya, bos, saya cuma sebagai ngomong-ngomong. dan saya denger-denger memang ada dua karyawan dan baru masuk kurang lebih dapet 1 bulan setengah ya? Iya, 2 bulan setengah, bos. Makanya karyawan itu ya kerjanya mas-mas sakit gitu, mas. Gak sekayaknya itu, bos. Banyak. Semua karyawan, biar saya kalau karyawan yang baru itu, mas-masa kerja tersebut. Itu pun selama ada karyawan itu omset wisata ini akan dinurun, bos. Saya curiga mereka berbuat yang tidak baik di wisata ini. Saya punya rencana dan semoga rencana saya ini berhasil. Apa rencana, bos? Jadi gini... Sudah bos, semoga rencana bos ini berjalan dengan lancar. Dan semoga, bos, tetap tahu lah sebab karyawan yang dua itu gimana. Ya udah, kalau gitu saya tinggal dulu ya, pak. Iya. Saya tinggal dulu, bos. Siap. Enak ya kerja di sini. Manajernya bisa kita bodohin. Iya juga. Mau aja dibodoh-bodohin sama kita. Iya itu. Kamu gak mau mandi, Pak? Ya enggak lah. Kenapa? Kamu aja kamu mau mandi. Enak ngadem tuh di sana kamu. Ya aku lagi gak bawa itu, baju, mandi baju. Tapi mana ya, Pak Cahya? Kok aku mulai tadi gak kelihatan? Iya aku juga gak kelihatan. Mampir lagi sibuk. Sibuk ngapain dia? Iya aman. Aku tahu yuk mau maik sama aku. Panas banget ya hari ini. Panas-panas ini. Enaknya minum yang seger-seger nih yuk. Nah iya beneran. Ini ada yang jauh jauh nggak ya? Eh, apa-apaan sih kamu? Eh kok punya mata, Pak Mingga? Ini Mbak, saya minta maaf Mbak. Ini Mbak, saya minta maaf Mbak. Lihat nih, kotor. Saya tersandung barusan. Mbaknya gak apa-apa kan? Emang kanya, kalau jalan itu lihat. Kita kan jadi kotor gara-gara sampai itu. Iya saya minta maaf Mbak. Punya mata itu dipake, Mas. Enggak punya mata ya? Saya pekerja baru di sini. Oh pantes. Mbak di sini pengunjung ya. Saya minta maaf ya Mbak. Atas ketidaknyamanan ini. Apa? Pengunjung? Kamu enggak tahu siapa kita? Saya enggak tahu Mbak. Kita ini berhal. Bicet kamu di sini? Kenapa bisa seperti itu? Memang Mbak punya apa di sini? Ya karena kita yang punya wisata ini. Kenapa? Kamu siapa yang mempekerjakan di sini? Kebetulan saya melambat di sini dan melalui Bapak Cahya. Manager di sini. Oh Bapak Cahya yang bodoh itu? Iya yang ngon itu. Maksud kalian apa? Bapak Cahya itu kan manager di sini. Kenapa kalian menjelek-jelekkan beliau? Ya emang dia bodoh? Mau aku dibodoh-bodohin sama kita? Emang Mbak kalian apa? Di sini kalian sebagai apa? Kamu masih nanya? Kamu enggak dengar barusan? Yang punya wisata ini? Ya kita. Kamu enggak dengar? Hah? Setahu saya yang punya wisata itu. Kalau enggak salah Bapak Ferdianto. Kenapa kalian yang mengaku punya wisata ini? Kamu tahu? Kalau enggak tahu apa-apa? Jangan tahu. Ya enggak kan? Kamu aja baru bekerja di sini? Ya sebelum saya melamar pekerjaan di sini kan saya harus nanya. Sama yang senior lah. Siapa manajernya? Siapa yang punya? Yang saya tahu bukan kalian yang punya. Apa kalian cuma karyawan biasa di sini? Apa tukang kebun? Hah? Kamu enggak dengar? Apa kamu tuli? Iya tuli. Iya saya minta maaf Mbak. Saya mengaku salah soal tadi. Ngomong-ngomong Mbak ngapain duduk-duduk di sini? Loh itu kan terserah kita. Ya saya harusnya Mbak kan bekerja di sini. Mengawasi orang-orang yang ada di sini. Soalnya akhir-akhir ini saya dengar-dengar tempat wisata ini sudah menurun. Pengunjungnya saya juga enggak tahu kenapa. Kamu tahu apa tentang wisata ini? Saya memang enggak tahu apa-apa Mbak. Ya udah kamu diim aja. Kamu di sini siapa? Gak usah ngatur kita deh. Saya memang bukan siapa-siapa di sini. Saya cuma tukang kebun. Yaudah kamu nih lanjutin nih. Lanjutin nih. Lanjutin. Kalau kayak gini kan jadi kotor lagi Mbak. Yaudah beresin lagi. Yaudah itu kan memang pekerjaan kamu. Saya enggak yakin kalau Mbak itu pemilik wisata ini. Sikapnya aja kayak gitu sama orang. Ya pantas sana aja. Misata di sini sepi. Udahlah kamu gak usah banyak mau. Terjain. Masih aja. Kamu disuruh kerja. Malah kamu omel di sini. Yaudah kalau gitu. Saya permisi dulu ya Mbak. Sekali lagi saya minta maaf atas kejadian yang tadi. Loh. Eh kamu mau kemana. Aku masih kesel udah sama orang itu. He he mas. Malah gak dengar dia. Mas. Eh mas. Kamu urusan kita itu belum selesai ya. Kamu mau kemana. Ada apa lagi sih Mbak. Saya kan udah minta maaf. Minta maaf itu gak cukup ya. Kamu gak lihat kamu sudah ngotorin baju kita. Baju kita ini mahal kan bisa ganti. Gak bisa kan. Emang kamu punya uang. Gak ada. Ya saya kan udah minta maaf. Kalau soal kotor kan nanti bisa dicuci Mbak. Segampang itu kamu ngomong ya. Wah jadi mungkin gara-gara kalian ya tempat wisata ini sepi. Sikap kalian yang tidak manusiawi. Saya sudah minta maaf. Kalian tidak. Kalian malah tidak memahami saya. Saya tahu Bang. Tempat wisata ini sepi bukan karena itu. Kamu gak tahu ya. Kamu gak tahu aja. Tempat wisata ini sepi. Gara-gara ya. Tiket masuk ke sini. Kita naikin. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu. Kenapa? Tempat wisata ini kan. Loh itu kan urusan kita. Kurang riah. Dan memang banyak orang yang suka disini. Kenapa kalian malah menaikkan tiket seperti itu. Itu kan urusan kita. Itu kalian apa? Ya kamu juga apa. Kamu disini kan cuma tukang kebun kan. Ya saya juga gak mau tempat wisata ini sepi. Gara-gara kalian. Kamu aja baru bekerja disini ya. Kamu gak usah ikut campur. Kamu gak tahu apa-apa disini ya. Ya kalau kayak gini caranya. Lebih baik saya aduin aja kalian sama yang punya. Kamu jangan kurang ajar ya. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Terasain tuh. Emang enak. Makanya jangan kurang ajar sama kita. Terasain tuh. Jadi basah kan. Ini kira-kira-kira. Bagaimana apaan ini bos bos. Makanya sibuk. Sampai jenuh-jenuh bos. Ini cira-gara mereka. Kenapa apakan sih. Ya dia bos. Dari tadi kurang ajar sama kita. Eh ya Bos. Ini pemilik wisata ini. Disini. Kenapa kalian malah seperti ini sama bos Verdu. Kalian apa-apaan? Hai apa bener bos ya benerlah coba kalian cari di Google siapa pemilik wisata ini gimana sih Coba leciok petan Iya sabar bos bapak cahaya tahu ya mereka berdua itu mengaku yang punya wisata ini tuh sudah berani ngaku yang punya wisata ini Bapak cahaya tuh dikatakan bodoh enggak bos enggak bos itu kamu bisa bohong deh kalau gitu saya serahkan sama coba kalian cari ya ini masih dicari ternyata bener ya siapa direktur utamanya ya Pak tahu baca kan saya sudah bapak Ferdiento kalian sudah mengaku bahwa kalian sudah menaikkan harga tiket di sini makanya tempat wisata kita ini sepi pak pesan semua ini gara-gara kalian kalian mau jadi apa sudah di sini kerjanya enak malah kayak gini kalian dan apa mending karewan dua ini dua ini pecat aja ya udah mulai detik ini juga kalian berdua saya pecat kalian tahu tempat wisata ini saya bangun dari nol kan saya enaknya ya seperti itu setelah tempat wisata ini sudah dikembang seperti ini saya tidak mau tempat wisata ini mengalami kerugian gara-gara-gara ini kalian pergi dari sini ya maafin kita Pak minta maaf ya Pak baik tadi ngatain apa saya bodoh enggak Pak yang bodoh kalau dikasih kerja enak tuh banyak bersyukur lah eh malah kayak gini biasanya udah untuk gaji kalian bulan ini mending kalian kau selesai gaji untuk menutupi kerugian dari tempat wisata ini daripada saya laporin ke polisi nah lebih baik sekalian pergi dari sini udah udah nggak papa sih ya udah ya kita pergi aja sekali lagi kita minta maaf ya iya Pak permisi ya Pak